Nama mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, A.M. Henro Priyono tercantum dalam jajaran Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud TMD. Namun Henro Priyono justru heran namanya masuk dalam tim pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 yang diusung PD di Perjuangan, P3, Perindu dan Hanura tersebut. Mertua Jenderal Purnawirawan Teleni Andika Perkasa itu membantah dirinya masuk dalam TPN Ganjar Mahfud. Apalagi sebelumnya, Henro Priyono merasa tidak ada pihak yang menghubunginya terkait posisinya menghadapi Pilpres 2024. Pernyataan Henro Priyono ini cukup mengejutkan karena artinya dia dimasukkan dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud tanpa konfirmasi sebelumnya dari dirinya. Mengapa tim TPN Ganjar Mahfud melakukan hal itu? Boleh jadi, pihak TPN Ganjar Mahfud sudah begitu yakin bahwa Henro Priyono pasti bersedia masuk dalam tim pemenangan mereka. Padahal, jika melihat pernyataan Henro belakangan, ada kecenderungan Henro Priyono mendekat ke pasangan Prabowo Gibran. Meski mengaku tidak ingin terlibat lagi dalam hirup piku Pilpres 2024, Henro Priyono meyakini bahwa pasangan Prabowo Gibran lah yang akan memenangi Pilpres 2024. Henro menyebut analisisnya ini berdasar data intelijen yang dia punya. Bahkan ia mengungkap adanya kemungkinan pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran. Perkiraan, perkiraan ya, perkiraan saya dari kacamata intelijen. Jadi bukan dari survei ilmiah seperti halnya pada umumnya, tapi dari pengamatan saya. Intelijen biasa lihat di lapangan selain dari analisa ilmiah. Di lapangan itu saya melihat konsepnya lebih tertata dengan baik. Yaitu mesin politik yang digelar itu semakin mantap dan cepat sekali kemantapan itu. Polkar dan demokrat itu digelar sebagai mesin yang nanti akan bergerak di lapangan. Tapi ada lagi yang bertanggung jawab terhadap manuver seperti kampanye-kampanye itu dilengkapi dengan sistem administrasi, logistik, keuangan yang sangat bagus. Yaitu Partai Gerindra. Dan itu bergerak sesuai dengan arahan yang pasti, sasarannya pasti. Itu strateginya saya lihat, mungkin strategi sasarannya satu putaran. Sasaran dua putaran, kalau sampai dua putaran, mereka juga sudah punya konsep. Yaitu mesin cadangan. Mesin politik cadangan yang disiapkan adalah PAN, Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Ini semua yang nanti siap menampung masa atau pemiliknya Anies Baswedan. Dua putaran. Dengan asumsiat Anies Baswedan kalah. Tiga, dua putaran. Mereka akan masuk semua ke sini. Tidak mungkin gagal. Itu analisa saya. Jadi, kalau menurut perkiraan intelijen, ini hari. Dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, Prabowo, Gibran akan menang.